Kita lanjutkan perbincangan Pak Wihadi, jadi maksud Pak Prabowo, suasana kebersamaan bukan cekcok yang berkepanjangan, pemimpin yang tidak cacimaki, ini maksudnya apa? Jadi begini, ini adalah semangat rekonsiliasi. Rekonsiliasi yang Pak Prabowo memang sejak awal pada saat kemenangan pertama kali sebelum dilantik, itu selalu mengajak untuk sama-sama bersama-sama membangun negara ini. Dan ini adalah rekonsiliasi yang dilakukan Pak Prabowo, bahwa pada saat sekarang ini kita ingin membangun. Tidak perlu lagi kita ini saling mencacimaki, mencari kesalahan, tetapi bersama-sama kita mencari membangun. Kita membangun bersama-sama dan ini adalah semangat yang diharapkan oleh Pak Prabowo untuk membangun bangsa ini. Dengan semangat rekonsiliasi. Jadi yang kemarin kita sudah melakukan kompetisi Pilpres, sudah selesai. Selesai, saatnya kita membangun. Untuk itu, Pak Prabowo kan selalu mengatakan di situ bahwa satu teman itu terlalu, satu lawan terlalu banyak, seribu kawan terlalu sedikit. Ini artinya semuanya kita bersama-sama. Ini adalah semangat rekonsiliasi yang memang sejak awal selalu Pak Prabowo menginginkan bahwa negara ini membutuhkan kebersamaan untuk membangun. Itu adalah semangat yang memang diberikan oleh Pak Prabowo dan ini kembali lagi disampaikan oleh Pak Prabowo dalam bidatunya. Oke, Pak Wihadi bahwa Pak Prabowo memang ingin merangkul semua, memang sudah terlihat begitu ya. Tapi bagaimana tantangan untuk mengorkestrasi pihak-pihak yang masuk berada dalam internal dan membawa kepentingan juga partai politiknya masing-masing? Nah, ini di sini begini. Pada saat Pak Prabowo misalnya dalam satu kabinet, di situ kabinet kalau kita lihat ada dari partai-partai politik, ada dari profesional, dan ini keterwakilan dari seluruh golongan, saya kira. Seluruh golongan dan seluruh suku, hampir seluruh suku ada. Ini adalah orkestrasi yang memang diberikan oleh Pak Prabowo. Ini bukan berarti bahwa kita tidak bisa mengorkestrasi semua, tetapi semuanya adalah sesuai dengan kealian bidang masing-masing. Kita membangun di sini. Tetapi yang terpenting adalah bukan itu, yang terpenting adalah bagaimana persamaan dalam wawasan, persamaan dalam visi-misi, dan ini selalu disampaikan kepada Pak Prabowo. Dan inilah salah satunya kenapa pada saat setelah audensi atau setelah pemanggilan dikatakan negara, dilakukanlah yang namanya hambalang retrit. Ini adalah untuk memberikan satu wawasan yang sama, untuk memberikan satu pemandangan yang sama, geopolitik, diberikan oleh Pak Prabowo. Bahwa ini adalah permasalahan yang kita hadapi. Ini adalah negara yang kita harus bangun. Nah, inilah yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Sehingga dengan kondisi seperti itu, dari berbagai macam kalangan, dari berbagai macam latar belakang, ini disamakan, disatukan oleh Pak Prabowo. Untuk bagaimana bersama-sama sebagai anak bangsa, membangun dalam kebersamaan, dan kita ingin menyedahkan rakyat kita. Dan itu kita lihat juga dari perdatunya Pak Prabowo. Bahwa pemimpin itu bukan untuk dilayani, tetapi melayani rakyat. Untuk yang dilakukan, inilah yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Sehingga ini semuanya memang, kita mengatakan, begitu banyak kenapa bisa diorokestrasi. Pada saat sudah menjadi milik bangsa, maka semuanya adalah berpikir untuk kepentingan bangsa. Oke. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.